Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan tes intelijensi umum atau TIU yang berkaitan dengan berhitung cepat atau trik berhitung cepat untuk persiapan tes CPNS tahun 2021 namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian soal yang pertama 0,5 x 5² ditambah 2 x 4 x 25% adalah A. 19,25 B. 17,725 C. 16,625 D. 12,625 atau E. 6,625 kita coba selesaikan kita tulis ulang dulu soalnya 0,5 x 5² ditambah 2 x 1,4 x 25% hasilnya adalah perhatikan disini bentuk desimal ini adalah bentuk kwadrat ini adalah bentuk bilangan bulat ini adalah bentuk pecahan dan ini adalah bentuk persen kita lihat opsinya opsinya itu dalam bentuk desimal apakah bentuk ini kita rubah semuanya dalam bentuk desimal tergantung tergantung apa? tergantung operasi yang mendominasi disana kita lihat ya operasi yang mendominasi disini adalah operasi perkalian perhatikan 0,5 dikali oke, kemudian disini juga 2 x 1,4 x nah, jadi operasi yang mendominasi itu adalah operasi perkalian kalau kita rubah semuanya dalam bentuk desimal tentu nanti dalam perhitungan akan cukup memakan waktu yang cukup lama kenapa? karena operasinya perkalian mengalihkan bentuk desimal itu lumayan lama gitu ya jadi, kalau operasinya penjumlahan nah, itu baru cara yang paling tepat adalah merubah semuanya dalam bentuk desimal kalau dia penjumlahan atau pengurangan tapi kalau perkalian atau pembagian cara yang paling gampang adalah dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk pecahan jadi, disini ada 0,5 x 5 kuadrat kita hitung dulu 5 kuadrat itu adalah 25 sedangkan 0,5 bentuk pecahannya itu adalah setengah ya kan? setengah ya setengah kita kalikan dengan 25 jadi, 0,5 x 25 itu sama juga dengan setengah x 25 berapa setengah x 25? ya, kalau perkalian tinggal dikali saja ya 1 x 25 hasilnya 25 25 x 2 kita pindahkan disini 25 x 2 kemudian kita tambahkan dengan nah, kita perhatikan yang berada dalam kurung ya 2 x 1 x 4 ini bisa kita kalikan dulu karena disini ada angka 2 disini ada angka 4 kita bisa coret ya artinya sama-sama kita bagi 2 2 x 2 hasilnya adalah 1 4 x 2 hasilnya adalah 2 jadi, sama juga dengan 1 x 2 yang dikali 1 1 x 2 x 1 hasilnya adalah 1 x 2 nah, untuk 25% kita coba hitung di luar ya kita catat di luar 25% itu sama juga dengan 25 x 100 ya kan? 25 x 1 kita sederhanakan sama-sama bagi 25 25 x 25 adalah 1 100 x 25 adalah 4 jadi, 25% bentuk pecahannya adalah 1 x 4 nah, kita ganti dikali 1 x 4 kita buat kurungnya kita tinggal selesaikan saja 25 x 2 kita tambahkan dengan kalau perkalian tadi atas x atas bawah x bawah ya 1 x 1 hasilnya adalah 1 2 x 4 hasilnya adalah 8 jadi, 1 x 8 setengah x 1 x 4 hasilnya adalah 1 x 8 nah, bagaimana cara menjumlahkan bentuk pecahan? gampang yaitu dengan menyamakan penyebutnya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas dasar-dasar tiung yang harus kalian kuasai termasuk bagaimana cara menjumlahkan pecahan atau mengurangkan bentuk pecahan termasuk perkalian dan pembagian silahkan cek di deskripsi di bawah nah, 2 dan 8 itu kira-kira penyebutnya berapa atau KPK-nya berapa yaitu 8 ya kenapa 8? karena 8 habis dibagi oleh 2 8 juga habis dibagi oleh 8 kalau angka yang lain apakah boleh? misalnya 16 karena 16 juga habis dibagi oleh 2 16 juga habis dibagi oleh 8 ya boleh tapi saran saya pilihlah angka yang paling kecil untuk mempermudah operasi kita maka saya memilih di sini angkanya atau penyebutnya adalah 8 oke, 2 ini kita kali berapa hasilnya? 8 kita kali 4 maka di atas juga kali 4 maka 25 kita kali 4 hasilnya adalah 100 kemudian kita tambahkan dengan 8 ini kita kali berapa hasilnya? 8 kali 1 maka di atas juga kali 1 1 kali 1 hasilnya adalah 1 100 ditambah 1 hasilnya adalah 101 per 8 oke, kita coba bagi 101 dibagi 8 ya kita langsung ambil ini 2 angka ya karena kalau 1 angka otomatis tidak bisa ya 8 kali berapa hasilnya? 1 tidak ada jadi kita langsung ambil 2 angka 10 8 kali berapa hasilnya? 10 atau yang paling dekat yaitu 1 karena 1 kali 8 hasilnya adalah 8 kita langsung kurangkan 10 dikurang 8 itu hasilnya adalah 2 2 1 nya bisa langsung kita turunkan 21 oke, ini masih bisa ya yaitu 8 itu kita kali berapa hasilnya 21 atau yang paling dekat? 2 ya karena 2 kali 8 itu hasilnya adalah 16 nah sebenarnya teman-teman ya ini tidak perlu kita lanjutkan karena kita cek aja nih di opsi yang memuat angka 12 yang A kan sudah pasti bukan ya karena ini 19 yang B juga pasti bukan karena ini 17 yang C juga bukan yang E sudah pasti bukan yang ada angka 12 itu kan cuma yang di opsi D kan jadi sebenarnya kalaupun kita tidak lanjutkan juga tidak masalah kita langsung bisa menilang D karena ini kalau kita lanjutkan pasti hasilnya adalah 12,625 sekian-sekian gitu ya nah jadi jawaban yang benar untuk jawaban yang pertama itu adalah yang yang D oke, gampang ya kita coba lagi soal yang kedua nah soal yang kedua 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat per 5 kali 24 yang dikurangkan dengan 16,67% dikurang 0,67 hasilnya adalah kita tulis ulang lagi soalnya nah perhatikan lagi bentuk 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat ya kan kita pernah bahas ya pada video sebelumnya yang terkait dengan trik berhitung cepat bentuk ini dalam matematika kita punya sifatnya jika A kuadrat dikurang B kuadrat itu akan sama dengan A tambah B yang dikalikan dengan A dikurangkan dengan B jadi 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat akan sama dengan 17 tambah 13 yang dikalikan dengan 17 kurang eh seri ya 17 dikurang 13 nah jadi kita bisa langsung tambah dulu 17 ditambah 13 berapa 30 ya oke kemudian dikali 17 dikurang 13 hasilnya adalah 4 nah jadi 17 kuadrat dikurang 13 kuadrat dikurang 13 kuadrat akan sama dengan 30 yang dikalikan dengan A 4 oke kita bagi dengan nah ini gak usah dikalikan 5 kali 24 kita gak usah kalikan kita tulis aja disini 5 kali 24 oke paham ya tadi ya 30 dari mana ya 30 itu dari A tambah B berarti 17 tambah 13 dikali A kurang B itu eh 4 tadi dari A kurang B 17 kurang 13 ya nah perhatikan angkanya ini ada 30 ini ada 5 kita bisa langsung bagi 30 bagi 5 itu kan hasilnya adalah 6 nah ini ada 4 ini ada 24 jadi sama-sama kita bagi 4 4 bagi 4 adalah 1 24 bagi 4 itu hasilnya 6 ya kayak 1 ya 24 bagi 4 itu hasilnya 6 nah di atas ada 6 di bawah juga ada 6 kita bisa langsung coret maka yang tinggal disini adalah angka K1 kemudian kita kurangkan dengan nah perhatikan lagi 16,67% ingat lagi ya pecahan istimewa 16,67% itu nilainya akan sama dengan 0,167 atau ini bentuk desimalnya ini bentuk pecahannya itu 1 per 6 jadi 16,67% itu bentuk pecahannya adalah 1 per 6 bentuk desimalnya 0,167 nah kita pilih bentuk desimal saja 1 per 6 kemudian 0 dikurang ya kita kurangkan disini 0,67 ingat lagi 66,67% itu akan sama dengan 0,67 akan sama dengan 2 per 3 jadi 0,67 ini bentuk desimalnya 66,67 ini adalah bentuk persennya dan 2 per 3 ini adalah bentuk pecahannya kita pilih ya bentuk pecahan jadi disini dikurang 2 per 3 maka disini yang tinggal adalah 1 dikurang 1 per 6 dikurang 2 per 3 gitu ya akan sama dengan oke cara mengalihkan 1 ya jadi kita boleh kurangkan 1-1 dulu jadi 1 dikurang 1 per 6 dulu caranya bisa cek lagi ya yang kita sudah pernah bahas bagaimana cara mengurangkan bentuk pecahan biasa maksudnya mengurangkan bentuk bilangan bulat dengan pecahan biasa cek di deskripsi di bawah caranya 6 ini kita kali 1 hasilnya 6 ya kemudian 6 ini kita kurang 1 6 kurang 1 hasilnya adalah 5 kenapa dikurang ya karena ini operasinya dikurang kalau ditambah ya tambah ya kemudian dikurangkan dengan 2 per 3 maka hasilnya akan sama dengan sama kan penyebutnya lagi 6 dan 3 penyebutnya adalah 6 ya 6 ini dikali berapa hasilnya 6 dikali 1 maka diatas juga kali 1 5 kali 1 hasilnya 5 kemudian kita kurangkan dengan 3 ini dikali berapa hasilnya 6 kali 2 maka diatas juga kali 2 2 kali 2 hasilnya 4 maka akan sama dengan 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1 per 6 nah kita lihat di opsinya ternyata 1 per 6 tidak ada nah kita kembali lagi ke sini ya kan 1 per 6 itu ternyata bentuk desimalnya adalah 0,167 jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang yang A soal ketiga 256,374 ditambah 6,246 dikurang 176,27 hasilnya adalah nah kalau menemukan bentuk soal seperti ini cara yang paling gembang adalah cukup jumlahkan saja angka yang berada di depan komanya jadi 25 sorry 256 ini kita tambahkan dengan 6 ya 256 ditambah 6 itu kan hasilnya adalah 262 ya kemudian kita kurangkan dengan 176 oke kita langsung kurangkan 176 oke 2 dikurang 6 ini kan tidak bisa ya pinjam 1 jadi 12 12 kurang 6 itu hasilnya adalah 6 oke disini tinggal 5 5 dikurang 7 tidak bisa pinjam 1 lagi 15 kurang 7 hasilnya adalah 8 nah ini tinggal 1 ya 1 kurang 1 ya 0 atau habis ya jadi 262 tadi dari 256 yang ditambahkan dengan 6 kemudian dikurangkan dengan 176 itu hasilnya adalah 86 kita tinggal pilih saja di opsi yang ada angka 86 nya A B C D atau E ya sudah pasti jawabannya adalah yang C ya yaitu 86,35 karena ini kalau kita jumlahkan dan kita kurangkan pasti hasilnya adalah 86,35 yaitu 86,35 jadi kita tidak artinya kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan angka yang di depan koma saja untuk menghemat waktu soal yang berikutnya nah ini banyak ya akarnya ya akar dari akar 3 dari akar 3 dari nah gitu ya 3 pakat 5 kali 3 pakat 6 kali 3 pakat 7 hasilnya adalah nah ini sangat gampang sekali untuk kita selesaikan caranya paling gampang adalah kita tulis dulu ini angka yang di belakangnya ya yang di dalam akar akar yang paling belakang 3 pakat 5 kali 3 pakat 6 kali 3 pakat 7 oke kita tuliskan nah seperti ini ya kita bergerak dari akar yang paling belakang nah akar yang disini jadi akarnya kita hilangkan kita robah jadi bentuk pangkat jadi akar 3 dari 3 pakat 5 kali 3 pakat 6 kali 3 pakat 7 kalau kita robah jadi bentuk pangkat Itu akan sama dengan 1 per 3 Karena di sini pangkatnya 3 Kemudian kita buat kurung lagi Nah, kemudian kita beralih ke akar yang kedua Akar yang kedua, di sini akar berapa dia? Akar 3 Berarti kita ganti jadi bentuk pangkat Jadinya 1 per 3 Beralih lagi ke akar yang paling luar Akar yang paling terakhir, yang paling luar ini Ini kan tidak ada angkanya Kalau tidak ada angka, itu artinya adalah akar 2 Kalau kita ubah jadi pangkat Tentu menjadi pangkat setengah Atau 1 per 2 Oke Nah, jadi cara yang paling gampang adalah Dengan merubahnya atau merubah bentuk akar tersebut Menjadi bentuk pangkat Kita coba selesaikan Nah, kita 3 pangkat 5 Dikali 3 pangkat 6 Dikali 3 pangkat 7 Ini kan bilangan pokoknya sudah sama ya Jadi pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja 5 tambah 6 adalah 11 11 tambah 7 adalah 18 Jadi ini akan sama dengan 3 pangkat 18 Untuk pangkat yang di luar ini Kita cukup kalikan juga Jadi 1 per 3 Kali 1 per 3 Kali setengah 1 Kali 1 Kali 1 hasilnya 1 3 Kali 3 9 Kali 2 18 Jadi 1 per 18 Maka hasilnya akan sama dengan Nah, ini bisa langsung kita coret Jadi 18 Jadi di dalam kurungnya ada pangkat Di luarnya ada pangkat lagi Jadi pangkatnya dikalikan 18 kali 1 per 18 18nya dicoret saja Jadi akan sama dengan 3 pangkat 1 3 pangkat 1 itu hasilnya adalah 3 Jadi di opsi A, B, C, D, E Yang benar yang mana? Yang benar tentu saja adalah yang D Oke Semoga bermanfaat Semoga membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih